Intro Inilah beberapa permainan tradisional Kalimantan Selatan yang ikut menyemarakan kegiatan pembukaan Jukung Festival yang dibuka oleh wali kota Banjermasin yang digelar di kawasan Sungai Martapura, kota Banjermasin, Sabtu pagi. Siapa sangka lima jenis permainan tradisional berupa Badaku, Balogo, Bagasing, Baenggrang, dan Bakkiak ini dibawa oleh satu kampung yang dikenal dengan Pendamai atau Kampung Permainan Tradisional Pendamai. Pendiri sekaligus Ketua Pendamai Kampung Permainan Tradisional, Suryani menyampaikan, berawal dari kecintaannya terhadap permainan tradisional serta mirisnya melihat cucu dan generasi muda sekarang yang tidak mengenal permainan tradisional. Ia beserta rekan-rekannya berinisiatif untuk memfasilitasi permainan tradisional di kampungnya. Hingga sekarang 90% anak-anak di Kampung Pendamai sudah bisa bermain permainan tradisional. Pertama-tama itu kita di Kampung Pendamai itulah kita kan ada cucu gitu, jadi kita tanyakan sama cucu-cucu itu masalah permainan tradisional Kalimantan ini tertaus sekali gitu. Jadi kita karena kita ini sebagai orang tua lah pecinta permainan tradisional Kalimantan lalu kita bikinkan, kita bikinkan peralatannya. Pertama itu belogo, kita bikinkan begasing, tinggrang, pekiak, dakuan. Nah itu, jadi cucu kita main, karena kawan-kawannya datang, datang. Jadi, di lingkungan, anak-anak di lingkungan kita itu sudah 90% sudah bisa main tradisional. Kalau kita melihat anak-anak jaman sekarang ini masih banyak yang memakai hape itu, hape-hape ya. Nah makanya kita mudah-mudahan di Banjarmasin ini permainan tradisional Kalimantan ini berkembang. Berkawan, setiap kawan, main sportif, main sportif. Jadi ya mudah-mudahan bisa berkembang di Banjarmasin. Bungan pemerintah sendiri gimana nih Pak? Kepermainan ini anak-anak nih Pak? Baik-baik. Sangat-sangat oksidat ya, yang memakai kawan-kawan badan sunang. Makanya tiap ada kegiatan memberi hati arah apanya badan sunang ini harus ditampilkan. Itu instruksi dari bawah kota. Kelas SMP kelas 2. Main apa tuh? Main bagasing dari pohon janti ke. Sudah lama gak main itu? Gak, gak saya bang dah. Barang setahun lagi. Kami main ini kaya. Dulu Loon main handphone juga. Tapi wah ini ada-ada permainan yang kayak ini. Jadi Loon kada bosan baik main ini. Kami mainan tradisional. Macam-macam mainannya. Tapi senang ya mainan tradisional? Gak senang. Lomba antar SMP, Sakalimantan. Ada dua khusus pelajar Sakalimantan yang kubungi. Gak menang. Yang pelajar tuh gue nulun jualan tiga. Pemko Banjermasin sendiri dikatakan selalu memberikan dukungan dengan mengikut sertakan permainan tradisional ini di setiap kegiatan di wilayah kerja kota Banjermasin sesuai instruksi dari wali kota. Diharapkan agar permainan tradisional ini terus berkembang tidak tertinggal oleh teknologi karena permainan tradisional juga mengajarkan untuk berinteraksi, kerjasama, serta sportivitas. Dari kota Banjermasin, Kalimantan Selatan Randi Naka, Marlianti Ulfa, Banuatv.com melaporkan.